Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo meninjau fasilitas Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat pada Selasa, 11 Juli 2023. Jokowi pun mengaku senang aktivitas di bandara tersebut sudah sangat baik. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk emberkasi haji, bandara emberkasi haji untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten, kota di Provinsi Jabar, kata Jokowi saat meninjau bandara itu. Bandara Kertajati, kata Jokowi kini sudah melayani penerbangan umrah hingga 4 kali seminggu dan penerbangan internasional 2 kali seminggu. Dan yang kedua saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umrah hingga 4 kali seminggu. Jokowi menuturkan bandara ini akan mulai beroperasi penuh di pada Oktober nanti. Nantinya, kata dia, penerbangan di Bandara Husin Sastra Negara akan digeser ke Kertajati. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Husin Sastra Negara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet, kata Jokowi. Untuk yang jet Oktober. Baling-baling maksimal 1 tahun, imbuhnya. Jokowi juga mengaku senang banyaknya investor dari beberapa negara yang berminat berinvestasi di Bandara Kertajati. Dia akan memutuskan siapa nanti pihak yang akan diamanatkan untuk mengoperasikan Bandara baru tersebut. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk Embarkasi Haji, Bandara Embarkasi Haji, untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus, juga melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husin Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet.